Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Zarazia penat asik kena tanya, kenapa tak kawin? Tak laku ke Kuala Lumpur, terkilan dengan komen mengguris hati Yang ditinggalkan warganat, pelakon Zarazia 37 buat pertama kalinya Menitiskan air mata ketika sedang bersiaran langsung Zara, sebenarnya Zara berkata dia juga mengambil pendekatan menjawabkan diri daripada orang ramai Selepas dihakimi dari segala aspek oleh netizen Pagi-pagi mungkin mereka membuka mata untuk menyakiti hati orang lain Tak tahulah kenapa, kita selalunya bangun pagi nak memustabah diri Tapi ada orang yang buka mata untuk mengecam Ada beberapa soalan yang mungkin sebelum ini saya ambil pendekatan untuk tidak peduli Tapi entah kenapa sejak akhir-akhir ini jadi sensitif sangat Bukanlah saya tak boleh tegur langsung Tapi percakapan itu mengguris hati saya Contohnya, seperti tanya Tidak ada orang yang hendak dekat saya ke Tak kawin ke Tak laku ke Soalan sebegitu yang akhir-akhir ini menyinggung saya Saya gembira sahaja dengan hidup saya Namun apabila dihakimi dari atas sehingga membuatkan saya sendiri trauma Tidak keluar katanya Zara ditemui di majlis Adil Fitri Yang berlangsung di sebuah hotel di ibu kota semalam Tegas Zara Kata-kata negatif yang dilemparkan bukan sahaja memberi kesan terhadap kesihatan mental Malah turut membantu dia mengambil pendekatan Mempengecilkan diri Otak saya menjadi penat dengan kata-kata orang Sehinggakan saya patah semangat Untuk membuat life Dan keluar berada di tempat awam Saya lebih suka duduk terpuruk di rumah sahaja Sukar untuk saya jelaskan Namun saya mengambil penyelesaian Tidur sepanjang jalan Pintas Sukar untuk saya jelaskan Namun saya mengambil penyelesaian Tidur sepanjang jalan Pintas Untuk melepaskan masalah itu Malah saya juga sudah dua bulan berehat daripada berlaku Mungkin selama ini orang sering melihat saya sering ketawa dan sebagainya Namun saya sendiri tidak sangka Impaknya sebegini Mungkin juga masa itu kurang sesuai katanya Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Akhirnya terbongkar Diana Daniel dan Farid Kamil bercerai Akhirin Nafi jadi penyundol Rumah tangga Farid Diana Petaling Jaya pernah dituduh sebagai penyundol Dalam rumah tangga Farid Kamil dan Diana Daniel Pelakon baharu Akhirin Berharap kebelut yang melanda pasangan itu dapat diselesaikan secara baik Katanya sebagai rakan dalam industri Yang pernah bekerjasama Dan melihat kebahagiaan mereka Sudah pas dia terkejut apabila dimaklumkan kedua-duanya Kini dalam fasa menyelesaikan kemelut rumah tangga di makamah Sudah pun terbukti antara saya dan Farid hanyalah kawan Saya pun dah lupakan hal itu Apatah lagi Sebelum ini kami cuma berhubung secara profesional Terutama jika ada latihan Latihan motai atau menyertai lomba moto Saya juga pernah berlatih dengan istrinya Diana Tetapi mungkin orang salah Tetapi mungkin orang salah faham Gara-gara gambar kami berdua ketika mempromosikan Film Rempet IT2 Tentu saya terkejut Tentu saya terkejut Tengok berita membabitkan Farid dan Diana Karena saya nampak mereka pasangan Serasi yang mesrah dan bahagia Saya cuma mampu mendoakan yang baik Katanya kepada kosmo online Penggiat seni bursia 26 tahun ini Turut mengakui Ketika gosipnya sebagai orang ketiga Tersebar sejak tahun lalu Sedikit sebanyak tuduhan tersebut Telah mencemarkan Namanya selaku Pendatang baru dalam industri hiburan Ketika itu saya memang agak down Dalam kurungan sedih Tetapi mujur keluarga terutama bapak saya Yang turut terbit Terbabit dalam bidang media Memahami situasi ini Mereka tahu hal sebenar Selain sebelum itu Sudah nasihatkan risiko apabila terlibat Dalam arena hiburan Jadi saya pun bangkit semula katanya Salam sejahtera Satu berita baik saya nak kongsikan Kepada anda hari ini Selepas Hafiz Rosdi Dakwah Nur Suhada gugurkan gandungan Ini kenyataan terbaru Polis Polis sahkan saya tak gugurkan gandungan Nurul Suhada Kuala Lumpur Istri kepada pelakon Hafiz Rosdi Yaitu Nur Suhada Matsuki Mengesahkan dia tidak bersalah Atas dakwahan suaminya Bahwa dia sengaja Menggugurkan gandungan anak ketiga mereka Baru-baru ini Nur Suhada yang Menyiarkan perkara itu di Instagram Berkata Dia bersyukur Siasatan polis terhadap perkara itu Sudah selesai dan tidak ada Sebarang pertuduhan terhadapnya Ia sekaligus Membuktikan segala tuduhan Hafiz Terhadapnya adalah tidak benar Syukur Siasatan dah selesai Tak ada kes Ada beberapa laporan polis dibuat Terhadap Saya untuk isu Keguguran ini Biasanya orang buat laporan tujuannya Hendak polis ambil tindakan dan tangkap Bila tak ada kes Makanya Maknanya Tuduhan Hafiz kata Saya tak jaga baik-baik dalam kandungan